Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah sekaligus kurangkan channel Andromeda ini welcome back channel Andromeda dan kali ini Hai jiwa akan ngebahas tentang horor ya dimana ini adalah playlist playlistnya horor playlist yang sangat gua banget kan di channel itu yaitu adalah scan horor jadi kali ini gua akan ngebahas tentang suatu lagu yang sangat fenomenal yang sangat fenomenal yaitu lagu Leng Serungi yang pernah gua pakai sebagai backzone backzone horor gue yang lagi itu dan gua kali ini gua akan ngebahas tentang tentang ngebahas tentang mitos-mitosnya yaitu adalah mitos ameng jadi lagu Leng Serungi ini populer karena pernah dipakai sebagai film soundtrack film di apa namanya tuh film kontil anak yaitu ya pernah dipakai film kontil anak maaf jadi itu jadi lagu ini jadi sangat populer bilang gua dan apa namanya links ah jadi saat nomor satu langsung aja ketika nomor satu mitos yang berkembang seputar lagu Leng Serungi di masyarakat nomor satu adalah untuk memanggil kontil anak jadi hal-hal hal ini tak lepas dari film orang Indonesia yang menjudul kontil anak lagu Leng Serungi menjadi salah satu soundtrack pada film tersebut dan persepsi masyarakat terhadap lagu ini sontak berubah ke arah yang sendiru negatif dan mempercaya bahwa lagu ini dapat mengundang kontil anak jadi gua bakal ngebahas sedikit gua ngebahas sedikit disini jadi bahas sedikit nomor satu di nomor satu ini katanya mitos ini katanya sebagai sebagai bukti ada apa namanya dipakai dari soundtrack film kontil anak dan dan faktanya atau bukan faktanya dan biasanya ini ya biasanya di film-film horror itu biasanya mereka enggak asal bikin enggak asal bikin atau ada biasanya ada fakta ada ada faktanya atau biasanya ada orang-orang yang bisa ngeliat gitu dia ke dipanggil langsung apa dulu diwantari langsung oleh si yang bikin yang bikin sutradaranya sutradaranya itu hantu-hantunya itu apa aja dan mungkin ini mungkin bisa terjadi untuk memiliki kontil anak ya dan gua akan ngebahas tentang karena gua sendiri gua gua sendiri udah pernah nyobain gue sendiri udah pernah nyobain lagu langsung ini di udah gua pernah nyobain dan gua akan memberikan pendapat gua mengenai tentang gua apa namanya menggunakan lagu ini ya gua sampai agak-agak gitu karena agak-agak ya gugup lah karena yang gua bahas ini tentang lagu langsung ini kalau gua bakal ngasih pendapat gua dan itu gua experience gua dalam dalam menyertai lagu ini atau ya dalam mengundang ya dan mengundang dengan lagu ini di akhir video jadi gua bakal langsung aja memasukkan nomor dua adalah memiliki kekuatan magis banyak lantunan sayur di Jawa yang dipercaya memiliki kekuatan magis biar dinyanyikan dan salah satunya adalah langsung lantun langsung ini dianggap oleh sebagian orang memiliki kekuatan magis ya yang seperti gua udah bahas jadi apa ini bakalan gua bahas ke di akhir video tentang pengalaman gua experience gua dalam dalam itu lantunan yang tel lagu atau mengundang makhluk dengan dengan lagu Lengserungi dan gua lagi itu enggak sempat rekam gua enggak sempat kepikiran buat rekam karena itu gua nyobanya pas lagi ngedit video waktu gua pakai back sound Lengserungi di video horror gua ya jadi langsung aja kan nomor tiga jadi hantu suka hantu wanita suka lantunan ini dan mitosnya adalah lantunan ini lantunan ini disukai oleh para hantu wanita oleh karena itu iya sering melihat film-film oleh itu kita sering melihat film-film yang mengundang seru ini adalah hantu wanita yang menakutkan nah iya gua berpanyakan gua ini apakah benar atau enggak lantunan ini bakal gua di akhir video dan gua enggak enggak mengada-ngada tentang pendapat gua atau experience gua di di akhir video yang bakal gua ngomongin karena ya gua jamin gua jamin gua benar gua jamin gua bener gua jamin gua bener ya bentuk-bentuk fisik yang lainnya dan gua gak gak mau mengatakan gua siapa sebenernya sampai gua tahu sampai gua gak bakal ngomong gua siapa gua siapa sebenernya sampai gua tahu ini lagu bener apa enggak ya jadi di langsung aja ke nomor empat mitosnya adalah sebagai lagu gending Jawa jadi faktanya lagu disertakan oleh seorang kalijaga kabarnya seorang kalijaga menciptakan hindung ini dengan menggunakan pandem gending Jawa yaitu macapat macapat terdiri dari sebelas macam pakem dan salah satu yaitu pakem durma yang memang membuat lagu macapat seperti yang serungi terdengar cukup suram dan mistis dan aslinya ini bah justru kebalikannya dari lagu mengundang di mitosnya ini katanya buat menurut menolak balai gua gak tahu dan apa jadinya sampai bisa memanggil gitu jadi dan sesuai jalan juga gua bakal ngomong experience gua di dalam dalam memanggil atau ya mengundang webweb dengan lagu lensernya jadi dan faktanya yang gua halami yaitu adalah fakta gua pernah nyoba sendiri jam pas gua lagi ngedit video waktu video yang ngetah kebeksan yang seruang itu gua ya jam setengah maghrib jam setengah jam setengah dan pas maghrib gua berhenti dulu dan gua nyoba lagi pas jam lewat 15 ya gua nyobanya tengah maghrib pas mau maghrib gua masing aja dan gua sekalian mau nyoba juga ya karena karena faktanya adalah bisa biasanya dan biasanya maghrib malah ini bisa ya kan udah lewat jadi gua akan nyoba gua gua udah nyoba gua gak sempet videoin dan ya dan langsung dateng langsung dateng fix langsung dateng jadi gua bakal maka fakta mitos atau yang tapi ini semuanya tergantung sama yang manggil ya jadi gua apa namanya ya gua pertegas kalo kalian nyoba di nyoba kok gak dateng atau gak itu itu saat saat satunya alasan kenapa gagal yaitu satunya manggil kedua tempat kalian kurang angker ketiga kalian terlalu berani jadi kalo mau mengidang atau menampakan barang jatuh penampakan muncul gitu satu kalian harus bawa orang penakut kedua tempat yang angker ketiga ya ketiga siapa yang manggil itu gua gak tau gimana yang manggil ketiga ketiga itu usahakan bawa orang yang yang sering dapat penampakan yang sering ngeliat yang sering dapat experience goib ya experience goib jadi ini salah satu trips and trips juga biar bisa dapat nampakan apa gimana ya ketiga ketiga keempat cari waktu-waktu ya kayak mau maghrib kayak waktu-waktu yang angker berapa jam 12 jam berapa ya jam mati jam berapa gitu jadi gua udah gua udah mau memastikan ini ini juga masuk ke dapat XN playlist seekers of the truth jadi itunya fakta ya tapi itu gantung dengan yang manggil dan jamnya angker dan kalo mau dapet itu kalian harus bawa temen yang menakut biar makin dapet gitu makin dapet jadi kalo kalian berani-berani kayak MXT dia kenapa jarang dapet karena dia itu berani gak bawa satu orang dapet itu jadi salah satu tipsnya dan gua sendiri itu dapet gua karena gak tau ya gua kayak makin gitu jadi ada langsung dateng dan yang menurut yang mitos yang kedua mitos yang ketiga hentungannya suka lontohan ini atau kontil anak ya jadi jawabannya ada fakta lagi tuh karena dateng dateng tuh ada ya kontil anak gitu dan banyak bukan kontil anak doang sebenernya kan kan karena deket karena kontil anak jadi mungkin mungkin dia deket dan mungkin bukan kontil anak doang dia boleh punya makhluk yang ngejelasin dateng jadi mungkin itu aja dapat kesampaikan jadi jawabannya dalam ini ada fakta ya jadi sekian dari gua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keep this back time is aşa yangそして oke dan ada uvije enam diday узна two hi 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 Terima kasih telah menonton!